Indika News hari ini datang dari seorang pria yang tendang sesajen di Semeru, kini diburu oleh aparat. Kepolisian memburu seorang pria yang menendang sesajen di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru. Aparat kini bergerak mencari keberadaan pria tendang sesajen Semeru tersebut. Ulah pria tendang sesajen Semeru ini direkam video amatir dan berujung viral di media sosial. Pria itu diduga melakukan aksinya di Dusun Sumber Sari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Lokasinya ada di dua titik, pertama yaitu Pura dan sungai yang berhulu dari Gunung Semeru. Kapolres Lumajang AKBPE Kayek Tihananto mengkonfirmasi kejadian tersebut terjadi di wilayahnya. Ia mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelidiki sosok yang ada dalam video tersebut. Salah seorang warga sekitar, Hatip, menyayangkan aksi pria tendang sesajen Semeru. Pasalnya sesajen merupakan warisan budaya leluhur yang masih dipegang masyarakat sejak lama. Sebelumnya, dalam video yang viral di media sosial terlihat seorang laki-laki melakukan aksi membuang sesajen di kawasan desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Ada dua video yang beredar dengan durasi 30 detik dan 20 detik. Di dua video itu, pria dengan menggunakan pakaian abu-abu, rompi hitam, dan penutup kepala berwarna hitam, membuang dan menumpahkan beberapa sesajen yang sebelumnya diletakkan di sebuah tempat. Bupati Lumajang Tori Kulhat telah memerintahkan anak buahnya untuk menangkap pria penendang sesajen di lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru. Sekian untuk Indika News kali ini. Nantikan Indika News selanjutnya.